Selamat malam, salam sejahtera tuan-tuan dan bapak-bapak Ha, hari ini kita semua sudah tahu dan ada berita susulan tergempar selepas kenyataan daripada Anwar Ibrahim yang mengatakan undi RM300 yang dibayar kepada tentera undi awal ini yang sepatutnya dilaksanakan pada 15 hari bulan tetapi telah dilaksanakan lebih awal daripada 15 hari bulan Anwar Ibrahim telah membuat satu kenyataan ini dan mengejutkan seluruh barisan nasional paling mengejutkan adalah Ismail Sabri sebab itu adalah tempat di mana Ismail Sabri kerusi Ismail Sabri di Bera hari ini dalam PRU15 kemarahan tentera beri undi kepada barisan nasional kali ini kita lihat ataupun kita dengar pula komen daripada tentera kemarahan dan kekesalan anggota tentera terhadap dakwaan pengurusi Pakatan Harapan Datuk Sri Anwar Ibrahim akan diterjemah dengan memberi undi kepada barisan nasional keyakinan itu disuarakan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Sri Hishamuddin Husin berikutan tindakan ketua pembangang itu yang mempertikai integriti dan maruah Angkatan Tentera Malaysia, ATM saya dapat maklum balas daripada ATM bahwa ramai anggota yang marah dengan dakwaan Anwar Ibrahim mereka tidak mahu dan tolak pertimbangan sempit terhadap ATM Angkatan Tentera Malaysia seperti itu dan terjemahan kemarahan itu nanti adalah sokongan kepada barisan nasional nah, kali ini apa yang Anwar telah nyatakan ini membuat ATM ini, tentera ini marah dan dengan cara untuk membalas apa yang Anwar Ibrahim melakukan itu tentera ini akan mengundi akan beri undi kepada barisan nasional katanya selepas mengedakan sesi walkabout sempena kempen PRU15 di tapak pasar malam dan harian kamunting disini pada ahad lalu beliau juga mengulas ketika ditanya mengenai perkembangan baharu dakwaan Anwar berhubung ada anggota tentera yang mengundi pos di Parlimen Bera dibayar RM300 Anwar memaklumkan akan menyalurkan maklumat kepada SPR termasuk bukti mengenai dakwaannya itu mengulas lanjut Hishamuddin menegaskan tidak akan lagi melayan sebarang dakwaan daripada Anwar yang dikatakan sifat itu keterlaluan apatah lagi katanya amalan undi pos bukan perkara baharu dalam sistem demokrasi negara dan kalangan ATM sendiri saya sebenarnya sangat marah takkanlah maruah dan nilai anggota kita setakat RM300 itu yang dituduh kepada kita jadi saya bagi pihak ATM tidak akan melayan dakwaan itu Anwar dalam isu ini memang keterlaluan katanya dalam perkembangan lain penyandang Parlimen Sembrong itu berkata gandingan calon BN di Taiping yang menampilkan wakil MCA UMNO dan juga MIC di kerusi Parlimen dan 3 Dewan Undangan Negeri akan dapat memberi kelebihan mencipta kemenangan kepada parti itu katanya pendekatan itu sebagai satu message perpaduan kepada mereka yang hanya melihat isu-isu perkawaman dan keagamaan demi kepentingan politik sempit itu satu bentuk pasukan yang saya impikan dan apa yang kita lakukan disini adalah satu perkara yang lebih besar pada PRU15 BN meletakkan Niu Chu Siong daripada MCA di kerusi Parlimen Taiping Datuk Ahmad Syalimin Ahmad Syafi UMNO di Dun Kamunting Ang Sui Eng MCA di Dun Poko Asam dan Ji San Mugiavalu MIC di kerusi Aulong kenyataan ini pasti mengejutkan Anwar Ibrahim kemarahan tentera beri undi kepada barisan nasional dengan kenyataan Anwar ini kesannya negatif kepada Pakatan Harapan sebab semua tentera yang dinyatakan Anwar ini yang mengundi awal telah marah dan mereka akan membalas kemarahan itu dengan cara mengundi barisan nasional pada PRU15 jadi tuan-tuan dan teman-teman adakah anda setuju dengan kenyataan ini yang mengatakan undi RM300 yang dibayar kepada tentera undi awal ini yang sepatutnya dilaksanakan pada 15 hari bulan tetapi telah dilaksanakan lebih awal daripada 15 hari bulan Anwar Ibrahim telah membuat satu kenyataan ini dan mengejutkan seluruh barisan nasional paling mengejutkan adalah Ismail Sabri sebab itu adalah tempat di mana Ismail Sabri kerusi Ismail Sabri di Bera hari ini dalam PRU15 kemarahan tentera beri undi kepada barisan nasional kali ini kita lihat ataupun kita dengar pula komen daripada tentera kemarahan dan kekesalan anggota tentera terhadap dakwaan pengurusi Pakatan Harapan Datuk Sri Anwar Ibrahim akan diterjemah dengan memberi undi kepada barisan nasional keyakinan itu disuarakan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Sri Hishamuddin Husin berikutan tindakan ketua pembangunan itu yang mempertikai integriti dan maruah Angkatan Tentera Malaysia ATM saya dapat makluman bahwa maklum balas daripada ATM bahwa ramai anggota yang marah dengan dakwaan Anwar Ibrahim mereka tidak mahu dan tolak pertimbangan sempit terhadap ATM Angkatan Tentera Malaysia seperti itu dan terjemahan kemarahan itu nanti adalah sokongan kepada barisan nasional nah kali ini apa yang Anwar telah nyatakan ini membuat ATM ini tentera ini marah dan dengan cara untuk membalas apa yang Anwar Ibrahim melakukan itu tentera ini akan mengundi akan beri undi kepada barisan nasional katanya selepas mengedakan sesi walkabout sempena kempen PRU15 di tapak pasar malam dan harian Kamunting di sini pada ahad lalu beliau juga mengulas ketika ditanya mengenai perkembangan baharu dakwaan Anwar berhubung ada anggota tentera yang mengundi pos di Parlimen Bera dibayar RM300 Anwar memaklumkan akan menyalurkan maklumat kepada SPR termasuk bukti mengenai dakwaannya itu mengulas lanjut Hishamuddin menegaskan tidak akan lagi melayan sebarang dakwaan daripada Anwar yang dikatakan sifat itu keterlaluan apatah lagi katanya amalan undi pos bukan perkara baharu dalam sistem demokrasi negara dan kalangan ATM sendiri saya sebenarnya sangat marah takkanlah maruah dan nilai anggota kita setakat RM300 itu yang dituduh kepada kita jadi saya bagi pihak ATM tidak akan melayan dakwaan itu Anwar dalam isu ini memang keterlaluan katanya dalam perkembangan lain penyandang Parlimen Sembrong itu berkata gandingan calon BN di Taiping yang menampilkan wakil MCA UMNO dan juga MIC di Kerusi Parlimen dan tiga Dewan Undangan Negeri akan dapat memberi kelebihan mencipta kemenangan kepada parti itu katanya pendekatan itu sebagai satu mesej perpaduan kepada mereka yang hanya melihat isu-isu perkawaman dan keagamaan demi kepentingan politik sempit itu satu bentuk pasukan yang saya impikan dan apa yang kita lakukan di sini adalah satu perkara yang lebih besar pada PRU15 BN meletakkan Niu Chu Siong daripada MCA di Kerusi Parlimen Taiping Datuk Ahmad Syalimin Ahmad Safi UMNO di Dun Kamunting Ang Sui MCA di Dun Poko Asam dan Ji San Mugia Valu MIC di Kerusi Aulong kenyataan ini pasti mengejutkan Anwar Ibrahim kemarahan tentera beri undi kepada barisan nasional dengan kenyataan Anwar ini kesannya negatif kepada Pakatan Harapan sebab semua tentera yang dinyatakan Anwar ini yang mengundi awal telah marah dan mereka akan membalas kemarahan itu dengan cara mengundi barisan nasional pada PRU15